Bersambung 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 Jirayut Dipanggil Ayut katanya Ayut Bukan Jira Kenapa kak Rayut Kenapa kak Jir Ada juga Ada tergantung Bebas sama siapa Mau panggil Jir, mau panggil Ayut Bisa semua Nama Thailandnya apa? Nama Thailandnya Jirayut Nggak ya Nama 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 KTT nya apa? Kartu Tanda Thailand Nama KTT Nama asli ku kan Oh Sudah rame Oh Oke Head Udah 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 Jadi sebelum ini Mereka ini mengisi questionnaire Pertanyaan-pertanyaan Fakta menarik dari Ayut dan juga Bunda Hattie Nih yang dipegang sama aku sama Kathleen Ini fun fact soal Jirayut Ini soal Bunda Hattie Bunda dulu ya Bunda Ya Satu kejadian yang paling memalukan yang pernah dialami Bunda Dan masih sering teringat sampai sekarang Apa jawabannya itu mungkin tadi dijelasin sama Bunda Gadget Gadget Kenapa Gadget? Oh Ini memang bener gara-gara Gadget Iya Oke di mobil nih ceritanya Ceritanya di mobil Bang Amir Anak Bunda yang paling besar Oke And then Papa And then Bunda Dan Bunda belakang Oke Bang Amir ceritanya keluar dia mau beli sesuatu Oke Mobil nyalain dong Iya Oke Papa biasa Gadget Oh main HPnya Gadget itu main game Lain HP Main HP Main HP Cicin lah untuk nyawa cicin Iya Oke And then Bunda pikir Biasanya kita wanita Pas liat di sebelah ada toko baju Iya Ah turun sebentar Atau Bunda teh Gitu nya Ini di Kalana Resort Kalana Resort Di perjalanan itu ada segala macam merek lah gitu kan Disitu Bunda turun Salahnya tuh Bunda gak ngomong Ah ini Gak ngomong Terus? Gujrut turun Gujrut Udah Gak sepet Cuma liat-liat karena kan cepet Karena Mami bilang Mas sebentar Pah sebentar Berarti kita tau dong Sebentar cuma berapa menit Gitu Udah pas gitu pas turun Uwah mobil Gak ada mobil Mak Hah Pak Pak Tunggu parkir Pak Pak Iya ada Pak Liat gak mobil saya tadi Tadi mobil saya tadi Udah pergi tadi Hah Pergi Lah saya kok ditinggalin Kok main teh Tadi si Amir ngomong Gak tau panjang jadi panjang Udah Nah gitu lah Pas pergi sampai Sampai mau sampai Di resort bunda Dia ngomong Ma Mama mau beli Hah? Papa Mama kemana? Waduh Telefon di mobil Di mobil dong Waduh Jadi orang teh kalo luarnya Kalo di jalan raya Gini Mau manggil Malu Mau pake Malu Malu kan dia tau kita ya Bener kan? Walaupun tidak makeup Tidak pake bulu mata Tapi ini kru dong Ciri house Ciri house Si Abang Amir juga Ini kepanjangan gak cerita? Enggak ya? Enggak 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 Kayak Kan ceritanya begitu Oke Udah Si mamah mana? Eh papa ngapain? Tetap si mamah asik Asiknya main gadget sampe di resort Jadi Amir yang Yang Bukan awet Yang Mah Mau makan apa? Masya Allah Ayu mamah dimana? Ya Allah ketinggalan Ketinggalan Jadi di depan Di depan toko tadi Balik dari orang teh di jalan Ya Allah Ya Allah Udah Itulah gara-gara gadget Gara-gara gadget Gadget sekarang nih kan Tahap lah tahapnya Jadi sehingga kadang-kadang komunikasinya kurang Oh Tetap salah bunda Ngomong Ngomong semua orang yang ngajak omong main gadget Main gadget gitu Nah Itu aja Karena cerita bunda terlalu panjang Kita sudah isekkan ini Jirayut Jirayut Gimana? Siap Udah siap siap Gimana? Oke silahkan Esti Satu kejadian yang paling memalukan yang pernah dialami sama Jirayut Dan masih teringat sampe sekarang Yaitu soal Sarung Oh iya Ada cerita apa sama Sarung? Ini sebenarnya Sebenarnya aku tuh lebih kegaya malu dan sedih Oh Karena ini aku emang lebih ke dibully sih Lebih ke diganggu, dikacau sama temen-temen Dikacau Iya Jadi kayak Waktu itu aku masih inget banget Aku sholat Ya masih sholat Sholat Jumatan Kok masih? Sekarang udah enggak? Eh Enggak, masih tetap dong Maksudnya waktu itu sholat Jumatan Tiba-tiba ada geng-geng cowok Temen-temen cowok Iseng gitu loh Terus Siup gitu kan Turunin Turunin celana aku gitu loh Oh Ya ampun Sarungnya diturunin? Ya Turunin Jadi aku tuh Malu lah malu sama sedih Kok mereka kok jahat gitu ya sama aku Sisa apa itu pas ditarik sarungnya? Sisa gopeng gitu Gak ada pake celana kolornya jemput Pake aku pake celana ini Cuma aku pake celana dalamnya Hello Kitty Oh Dia punya Waktu itu Ini beneran Aku pake punya kakakku Beneran Kenapa Hello Kitty? Punya kakakku Oh Kamu marah? Marah Marah tuh marah tuh kayak Kok kalian tega ya gitu ya Kok kalian jahat Abis itu aku kayak Abis itu aku kayak Stop 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 Berteman sama temen-temen cowok Besoknya pake transformer katanya ya Gak Nah itu Ceritanya unik-unik ya Nih Nih Satu ditinggalin Ada-ada aja mereka ini Ini katanya Satu momen paling disesali dalam hidup Kenapa? Malu banget Paling disesali Saat ayah meninggal Saat ayah meninggal Apa penyesalannya? Satu momen Yang paling disesali dalam hidup Kenapa? Bunda kan habis nikah Hijrah ke Malaysia Malaysia Pada saat Amir sedang Apa namanya Bunda lagi sedang hamil Lima bulan Ya Malam Jumat Di kantor papa Itu tiba-tiba Foto jatuh Foto papa sama mama jatuh Aduh Gitu Pecah Terus papa bilang Suami bilang Abang Ya Apa-apa Apa Ini kok jatuh Gitu Kata orang sih Katanya gila-gila Katanya gak tau lah Mitos atau apa Kalau jatuh Tanda-tanda Gitu kan Terus langsung Bunda telepon ke Jakarta Karena pada saat itu Memang papa sedang Di rumah sakit Oh Di rumah sakit Yang nunggu Papa dimana Ini lagi di ICU Lagi di rumah sakit Di rumah sakit apa dimana? Bisa ngomong gak? Kalau gak salah di ICU Tapi belum gitu parah gitu ya Terus ngomong sama papa Pa Ya Heti Ini Heti Heti dimana? Masih di Malaysia Pak Heti irha Wih Kapan pulang? Senen Pa Ya Senen Lila teling Terlalu lama Katanya gitu Lila teling Kunaon pa Ante Papa teh kangen Gitu ya Betul Hari Jumat Pak Ke pesuami Pak Kita beli tiket Kayaknya kok gak enak Perasaan mama Tapi karena Bunda tinggal di Kuala Lumpur Full Pesawat Hari Jumat Hari Sabtu 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 Minggu Akhirnya Senen pulang Tetapi harus lewat Ke Johor Baru Dari Johor Baru Baru ke Singapura Ya Malam Senen Dapat kabar Bahwa Papa meninggal Rupanya Pengen menunggu Bunda Gitu Jadi ya Selama perjalanan Kuala Lumpur Bayangin Johor Baru 4 jam Langsung ke Singapura Pesawat Lagi itu Tidak ada berhentinya Mewek Nangis Nangis Itulah yang Sangat disesali Disesali oleh Bunda pada saat itu Walaupun Bunda Tidak dibesarkan oleh ayah Oleh ibu Tapi Bunda sangat dekat Dengan sosok ayah Ya Baiklah Karena cerita Bunda terlalu panjang Kita potong Jirayut Dan Tunesio berakhir sampai disini Kau handuk Bisa juga punya cerita sedih Nanti kai pesan kedepan Tunesio gak tayang untuk ini Karena Oke Jirayut Jirayut sama pertanyaannya Satu momen yang paling disesai dalam hidup Kenapa? Ini tulisannya Ya pakai itu dalaman Hello Kitty tadi Gak Gak Ini sih sedih Soal keluarga Momen pisah sama keluarga Oh ya Jadi aku Kalau aku sih lebih ke momen-momen waktu Lebih kesesal sih Maksudnya kayak Kok aku gak gitu sih waktu dulu Waktu jaman aku masih kecil Kok aku gak kayak gini sih Mungkin lebih kayak Kenapa aku gak Waktu itu gak bisa bertahankan orangtuaku untuk Tetap bersama gitu loh Karena sekarang kan orang tua udah pisah nih Udah masing-masing Jadi aku kayak nyesal sekali kayak Kenapa ya waktu itu aku Maksudnya Tidak Ngerti apa-apa gitu loh Kenapa ya Aku tidak Apa ya Berusaha Berusaha untuk Mama Abah Ayo balik lagi lah Kita sama-sama lagi bersama Sama keluarga bareng-bareng lagi Itu yang membuat aku sesal sampai sekarang Kayak Kenapa ya waktu itu aku gak kayak gitu Ya karena masih kecil Ya masih kecil juga Tapi Waktu mama pergi tuh kayaknya umur aku 11 tahun 12 tahun Tapi ketemu sama papa mama Tetap Tetap Sekarang maksudnya hubungannya tetap baik Cuman tidak bersama lagi gitu Itu sih yang sesal Oke lah Kalau begitu itulah Beberapa fun fact soal Jirayut dan juga Buddha Ini ada banyak sebenarnya ada lima Enam Ada enam bahkan ya Ini ada yang bahagia ada yang sedih Oke Tapi tadi udah balance Ya betul Saat-saat lucu Saat-saat sedih juga ada Betul Nanti kita kembali lagi jangan kemana-mana Tetap di Tonight Show Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih